Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam semesta, ketemu lagi seluruh teman-teman Master Ong. Hari ini kita mempunyai sebuah acara khusus, yaitu pembahasan tentang karma dan jodoh. Karena memang di Youtube-nya Master Ong kan tentang tarot dan banyak membahas tentang jodoh. Jadi kali ini saya mengundang seseorang yang mempunyai kemampuan khusus, yang sering orang-orang sebut sebagai anak indigo, yang punya kemampuan untuk melihat sesuatu dan merasakan sesuatu yang tidak orang lain bisa rasakan. Indigo sebenarnya adalah sebuah kategori daripada warna dari cakra, terutama cakra aknya. Jadi orang-orang yang katanya mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, seperti melihat past life, melihat makhluk halus, dan kemampuan-kemampuan lainnya itu sering dikaitkan dengan cakra aknya atau indra ke-6. Nah, fenomena indigo memang sangat menarik ya. Dan kali ini Master Ong mengundang seseorang yang cukup terkenal sebenarnya di kalangan umat Buddha tentunya. Dia sering memberikan satu pandangan-pandangannya di beberapa wihara, dan kemudian juga ada seminar-seminar tentu yang membahas tentang kemampuan dirinya. Jadi hari ini saya mengundang dia untuk berbagi cerita, dan juga Master Ong ingin bertanya kepada dia tentang yang namanya jodoh dan kaitannya dengan karma seseorang. Ya, ini tentu saja akan dibahas secara metafisika ya, secara ya apa ya, mungkin bagi sebagian orang itu tidak ilmiah gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah pandangan, sebuah pendapat, teman-teman bisa percaya, bisa tidak, itu terserah. Ini hanyalah sebuah konten untuk berbagi sebuah pengetahuan yang mungkin tidak lumrah dan tidak biasa ya. Dan untuk itu saya akan menghubungi dia, dan kita akan bertanya-tanya kepada dia tentang jodoh ya, tentang karma dan sebagainya. Selamat mengikuti wancara saya atau apa ya, perbincangan saya dengan Ibu Meta Wijaya, seorang yang disebut mempunyai kemampuan spiritual atau anak indigo. Dan sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, Mas Ong selalu ingatkan untuk menyalakan tombol bell ya, yang disebut sini. Itu penting kenapa? Karena Mas Ong tidak punya jadwal yang tetap di dalam mengupload sebuah video. Jadi bisa kapan saja, setelah selesai, langsung dipublish. Oleh karena itu, kalau teman-teman tidak menyalakan tombol notifikasinya, maka tidak ada pemberitahuan dari YouTube ketika Mas Ong mengupload video baru. Oke, saya sekarang akan menghubungi beliau, dan terima kasih, selamat mengikuti. Oke, salam semesta. Selamat malam semuanya. Saya sudah terhubung sekarang dengan, ya tidak mau dipanggil Ibu Meta, jadi panggilnya Meta saja. Jadi saya yang jadi kaku nih. Panggil Meta gitu ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan tentang anak indigo itu seperti apa, mungkin nanti Meta bisa lebih jelaskan lagi ya. Orang-orang kan sekarang ini sering, ya lagi tren lah ya, anak indigo, anak indigo, walaupun ibu-ibu, udah bapak-bapak, anak juga masih indigo. Jadi apa sih sebenarnya indigo itu gitu. Terus kemudian mungkin Meta bisa cerita sedikit tentang kapan mulai bisa, ya mungkin perkenalan diri kali ya. Kapan mulai bisa lihat, kapan mulai bisa, apa, merasakan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak bisa rasakan gitu. Selamat malam, Meta. Ya, selamat malam kok. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Ya ini jarak jauh aja, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya tadi gitu, mungkin ibu, ah ibu lagi kan, dan biasa. Mungkin Meta bisa memperkenalkan diri gitu ya. Sehari-hari aja seperti apa, kemudian awal mulanya bisa punya kemampuan itu setidak kapan gitu. Saya sih memiliki kemampuan ini sejak masih kecil ya. Jadi pada saat kecil itu memang dari baby lah. Jadi kalau nggak dibacain doa sama papa ketika mau tidur, pasti tengah malam itu nganis. Jadi kalau udah dibacain doa, tenang baru tidur. Begitu. Sampai akhirnya bisa baca doa sendiri, disitu mulai baca doa sedikit-sedikit sebelum tidur. Nah, pas SD juga udah mulai baca doa sendiri, meditasi, itu terus dilakukan ya sampai sekarang. Terus kemampuannya itu, itu pun bertahap ya. Jadi dari yang masih kecil itu sampai SD kelas menung, itu aku bisa melihat makhluk-makhluk yang nggak tampak. Tapi disitu aku nggak tahu. Kalau nggak semua orang ternyata bisa melihat makhluk-makhluk ini. Jadi belum bisa membedakan ya, antara mereka itu manusia atau bukan itu. Belum bisa bedain. Ya, aku pikir semua. Melihat. Oh, ya, ya. Tapi, Meta menyadari. Tapi Meta menyadari nggak itu. Maksudnya mereka itu manusia atau bukan manusia gitu. Sempat bingung ketika mereka berdiri di depan saya, itu nggak nampak lantai. Bingungnya di situ. Terbang gitu ya? Ya, melayang. Melayang. Terus pas, kelas nom SD, aku ada ketemu kakak ulihara gitu, dia kasih tahu, Meta kamu tuh ngelihat yang orang lain nggak lihat. Tuh, masa sih? Nggak, ah, sama aja aku gituin. Terus suatu hari ya pergi ke vila. Di situ ternyata vila-nya vila tua dan serem. Nah, di situ benar-benar aku tahu, oh, ternyata benar yang aku lihat nih. Semuanya nggak lihat gitu. Nggak semua orang lihat lah. Hanya orang-orang tertentu. Tapi takut nggak? Takut nggak waktu melihat itu? Pas tahu, yang aku lihat bukan semua orang lihat, sempat takut ya. Jadi sempat ada takut, sempat berdekan. Jadi kayak kacau juga sih pikiran. Karena jadi ketakutan itu munculnya cukup berlebihan. jadi sempat-sempat ada rasa takut lah ya gitu ya? Iya. Pas SMP, itu mulai sering mendengar suara-suaranya mereka. Terus ada komunikasi dengan mereka. Jadi mulai dari SMP mulai bisa mendengar. dan di SMP itu udah mulai bisa mendengar suara-suaranya mereka. Terus komunikasi. Nah, itu pun pada saat mereka udah mulai aja komunikasi, saya sempat dingin di awal. komunikasi gimana ya? Terus saya panggil kata-kata saya, terus kata-kata, kalau diajak komunikasi sama makhluk-makhluk itu, mau dari alam atas maupun alam bawah, komunikasinya lewat batin. Jangan komunikasi seperti kamu bicara sama orang, karena nanti bisa dibilang orang gila, karena mau cek sendiri gitu. Jadi ngomongnya dalam hati gitu ya? Iya. Jadi kontak batin dengan para makhluk itu. Nah, terus pas mulai SMP juga, mulai banyak penampakan-penampakan yang mulai serem-serem, aneh-aneh gitu. Jadi sebenarnya dari keluarga META sendiri itu, sudah ada yang punya kemampuan-kemampuan gini dari orang tua atau gimana? Gak ada ya. Mau sih biasa META aja. Oh, jadi cuma META sendiri aja yang punya kemampuan seperti ini? Maksudnya dari papa atau dari mama atau dari kakek atau siapa? Kalau ini, gak ada nih. Setelah itu gimana? Pas di SMP ini juga udah mulai ngeliatnya yang gak bisa serem, yang aneh-aneh makhluk-makhluknya. Terus pas SMA, itu spontan deh. Mulai bisa ngeliat yang macem-macem. Jadi ketika ngeliat sorot mata orang, itu kebaca semua dari sifatnya gimana pikirannya ini niatnya baik atau buruk. terus pas lah via pecernya semua kelihatan saya sampai dingin. ini apaan yang bisa saya lihat. Jadi agak takut sendiri setiap kali ngeliat sorot mata guru, kebaca gitu guru ini pikirannya seperti apa. Dia lagi banyak problem apa enggak. Semuanya kebaca. jadi sampai enggak enak deh, enggak nyaman. Jadi setiap kali guru ngasih pelajaran, atau siapapun ngajar saya bicara, saya jarang ngeliat orang matanya. Jadi saya paling lihat kekeninya, keindinya, atau kegerakan bibirnya. Mereka bicara apa. Saking takutnya kebaca. Yang aneh-aneh gitu. Terus, udah gitu, pada masa SMA itu, tiba-tiba sorotan enggak bisa makan daging. Setiap kali makan daging apapun, muntah. Termasuk daging ayam. Jadi harus vegetarian ya? Iya. Benar-benar enggak bisa makan daging sedikitpun. Nah, pas mulai kuliah, mama juga bingung. Waduh, ini sama sekali enggak makan daging. Takutnya badan saya lemah, jadi sakit-sakitan. Iya. Akhirnya mama paksa tuh dikit-dikit, dihalusin. Jadi, ya, sedikit-sedikit mulai terbiasa bisa lagi makan daging. Bukan, pak, pengaruh ke kemampuan yang saya miliki. Karena setelah lulus SMA, itu meditasi di hutan dulu. Itu di lihara Wat Pa Bantat, di daerah Thailand, Udon Tami. Nah, disama meditasi di lihara hutan selama satu bulan pertama. Setelah itu, jadi kebiasaan, setiap kali ada kesempatan liburan, perginya meditasi. Itu diajak atau memang sendiri yang mau meditasi? Awalnya, diajakin. Karena kan, saya memang penyem kontrol kemampuan ini. capek gitu, setiap kali ngeliat orang kebaca, ngeliat orang kebaca. Jadi, yang gak tenang juga kan hidup. Nah, sejak diajak pergi meditasi di hutan itu, lama-lama terkontrol sendiri, kemampuan yang saya miliki. kapan saya mau liat, kelihatan, kapan gak mau liat, yaudah. Kalau kelihatan itu berupa, kalau kelihatan itu berupa gambar aja, atau 3D gitu, atau kayak film gitu yang. Iya, seperti ngeliat biasa aja. Jadi, kalau ngeliat makhluk-makhluk lain, seperti ngeliat orang. Seperti ngeliat orang. Kalau ngeliat orang punya, misalnya tadi kan, katanya kalau dari pandangan mata, terus terlihat, lalu orang itu, bagaimana? Atau, misalnya kayak film gitu. Kayak film, atau foto-foto aja gitu. Seperti jalan cerita, jadi seperti film. Oh, jadi seperti. Setiap kali ngeliat sorot ngeliat orang, yang di atas kepalanya itu, kayak bentuk film. Jadi, ya saya ceritain aja, pantahin hati gitu. Oh. Iya, iya. Langsung kelihatan gitu ya. Jadi, gak, 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 gak terkontrol lah istilahnya. Kalau setiap ketemu 10 orang, 10 orang begitu ya. Iya. Capek juga ya. Capek sih, memang. Jadi, setelah itu, niatnya, ya, melatih meditasi, supaya bisa mengontrol, kemampuannya kapan, mau lihat kapan enggak gitu ya. Iya. Karena meditasi yang saya lakukan itu, cuma untuk lebih merefleksi diri. itu merefleksi diri, misalkan ada sifat apa yang perlu diperbaiki, yang perlu dikontrol, ya dikontrol. Misalkan ada sifat yang kelek, apa nih, mungkin dulu lebih gampang kepancing emosi. Nah, itu dia harus kontrol. Jadi, sekarang, biar gak gampang kepancing lagi. Terus ada sifat apa lagi nih, yang gak bagus, saya harus kendaliin, saya harus kontrol. Jadi, kemampuan meta ini datang, dari masa kecil, dan memang keluarganya gak punya, setiap selain latar belakang, spiritual, supranatural, gak ada latar belakang itu semua ya. Jadi, cuma hanya meta sendiri yang, tiba-tiba punya, ya, punya kemampuan seperti itulah ya. Iya. Kata orang, kalau orang-orang yang punya kemampuan kayak gini, selalu ada yang dampingin gitu ya. Meta gitu juga, ada yang ngedampingin juga. Ada. Ada yang dampingin juga ya. Itu biasanya dari kecil, berarti dari kecil pun udah tahu, pendampingnya gitu. Atau sejalan yang waktu aja. Sejalan yang waktu sih. Sejalan yang waktu ya. Iya sih, menarik sih. Saya kan tahu Ibu Meta juga dari Youtubenya, siapa itu? Youtubenya Billy Christian ya. Akhirnya, kita gak ada yang acara gitu kan. Dan, masih banyak tuh yang pada nanya tuh, kapan ngadain lagi Metanya lagi di biara. Cuma ada yang karen kayak gini gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi, bisa dibilang, ini apa, kemampuan alami yang muncul dari kecil, terus sampai, kemudian di asa. Berarti sampai sekarang juga masih dilatih terus ya. Ada guru yang panduin atau gimana? Kemampuan ini sih, saya gak pernah lati apa-apa. Saya lebih, kalau meditasi itu, lebih untuk mengontrol diri. Jadi, mungkin kalau banyakkan orang meditasi untuk mencari. Bisa, ini bisa, itu kalau saya, enggak. Saya, kalau meditasi, lebih untuk menenangkan diri, mengontrol pikiran. Ya, lebih ke arah pengendalian diri. Tapi, setidaknya lingkungan, lingkungan dari Meta juga tidak ada yang, maksudnya dari kecil sampai sekarang ini, tidak ada yang menolak. Maksudnya ya, mengatakan aneh atau apa. Tapi, semua bisa nerima lah ya, tentang orang tua ya. Dari keluarga, enggak ya. Karena kan memang papa saya seorang Promo Pandita Buddhis. Jadi, ya, beliau mengarahkan saya untuk lebih ke arah, rajin baca pariksa, meditasi, seperti itu aja pembimbingannya. Terus, setiap kali saya ada yang bingung, saya enggak tahu ya, saya tanya dia. Begitu. Terus juga, kalau memang ada berkaitan dengan damai, saya ingin lebih tahu lagi. kalau enggak diskusi sama apa-apa ya, coba cari di buku-buku budis gitu. Untuk pengetahuan teori damanya. Iya, dari prakteknya ya, dari jadi, dari kemampuan ini pun, mungkin orang lebih menjuluki saya sebagai indigo. Tapi, saya sendiri, saya tidak menganggap diri saya indigo. Itu berdasarkan penilaian orang. Kalau menurut saya, saya punya kemampuan ini dari hasil meditasi saya di hidupan lampau. Jadi, ini hasil dari meditasinya. Ya, orang-orang sekarang kan gampang-gampang kan dikit-dikit indigo. Kalau bisa lihat indigo. Pokoknya, kalau bisa lihat antu, bisa lihat ini, sudah pasti indigo. Semua gampang banget ya. Bahkan ada yang nyari-nyari supaya jadi anak indigo. Supaya bisa lihat segala macam. Oke, jadi menarik sekali yang penting kan artinya dari masa kecil sampai sekarang dukungan keluarga maupun sekitarnya itu cukup kecilannya itu tidak bertentangan dengan metas sendiri kan selama ini. Iya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.